Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Data Analis dengan mentor Kak Muhammad Adam akan mempresentasikan mengenai final project kami yang berjudul Customer Segmentation pada Food Mart menggunakan model K-Means. Kami kelompok 2 beranggotakan 4 orang, yang diantaranya yaitu Karissa sebagai project leader, Fahri dan Dwi sebagai data analis, dan saya sendiri pipit sebagai data visualization. Yang pertama yaitu business understanding. Jadi Food Mart atau CFM adalah jaringan toko serba ada di Amerika Serikat. Perusahaan swasta ini berkantor pusat di mentor Ohio, dan saat ini memiliki sekitar 325 toko di seluruh negeri. CFM ini beroperasi secara waralaba. CFM adalah jaringan toko serba ada terbesar ketiga di Amerika Serikat pada tahun 1988. Nah, produk penjualan CFM itu adalah bahan makanan hingga makanan siap saji. Lalu selanjutnya adalah bagian EDA atau Exploratory Data Analysis. Yang pertama kami lakukan pada data set yang diberikan adalah mencari insight dari data set tersebut. Yang pertama adalah jumlah makanan yang terjual berdasarkan kategorinya. Dari visualisasi yang kita lihat ini, dapat kita ketahui bahwa makanan yang paling banyak terjual dari Food Mart ini yaitu dari kategori vegetables dan snack foods. Lalu selanjutnya ada persebaran customer berdasarkan gender. Nah, secara keseluruhan, customer perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah customer laki-laki. Namun, jika kita lihat secara persentase dari visualisasi, jumlah keduanya ini tidak terpaut jauh nilainya. Nah, selanjutnya ada pengelompokan customer berdasarkan marital status. Dari jumlah customer perempuan, diketahui bahwa lebih banyak jumlahnya mereka yang sudah married atau menikah dibandingkan yang berstatus single atau belum menikah. Nah, berbeda dengan customer laki-laki, lebih banyak customer yang berstatus single daripada yang sudah menikah atau married. Tapi, jika kita lihat dari visualisasi yang ada, baik itu yang sudah menikah ataupun masih single, persentasenya itu tidak terlalu jauh nilainya. Insight yang terakhir ini yaitu pengelompokan customer berdasarkan education. Jadi, di dalam dataset ini, customernya itu dibagi menjadi lima tingkatan yang ada. Dari visualisasi ini diketahui bahwa customer terbanyak itu menyandang pendidikan hingga parsial high school. Lalu, tidak besar selisihnya yaitu yang berpendidikan high school degree dan bachelor's degree. Nah, sedangkan untuk tingkat pendidikan parsial college dan graduate program itu masih sedikit persentasenya. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya yaitu tujuan dari analisis kami. Tujuan dari analisis yang kami lakukan adalah untuk mengelompokkan customer berdasarkan karakteristik dari customer tersebut. Sehingga nantinya kita dapat membantu memahami apa saja kebutuhan dari setiap kelompok customer yang kita dapatkan. Selain itu, pengelompokan ini juga bertujuan untuk menyesuaikan strategi pemasaran pada setiap kelompok untuk mendorong perilaku yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya disini manfaat dari analisis kami yaitu dengan membagi pelanggan ke dalam kelompok yang berbeda-beda, perusahaan diharapkan mampu merencanakan proses pemasaran yang sesuai dengan karakteristik pelanggan sehingga dapat mengurangi biaya dengan mengetahui apa saja kebutuhan dari setiap kelompok customer kita. Selanjutnya, disini ada data understanding. Dalam data understanding ini terdapat variable apa saja yang ada pada data yang kita gunakan. Pada data Putmart ini terdapat 40 variable yang ada. Disini ada beberapa variable seperti Put Kategori, Put Departemen, Put Family, kemudian House Owner selanjutnya. Dan yang terakhir itu ada variable cost. Kemudian disini kita masuk ke data preparation. Dalam data preparation ini yaitu beberapa variable yang digunakan untuk melakukan customer segmentation yaitu ada sembilan variable yaitu variable marital status, gender, education, member card, occupation, house owner, kemudian jumlah rata-rata mobil yang dimiliki oleh customer, dan jumlah anak yang ada di rumah. Kemudian yang terakhir itu ada income atau pendapatan. Jadi sembilan variable ini itu variable yang berkaitan langsung dengan customer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu modeling algoritma yang digunakan yaitu algoritma K-Means Clustering. K-Means merupakan algoritma yang termasuk ke dalam unsupervised learning. Dengan menggunakan K-Means akan didapatkan nilai K optimal yang akan dijadikan sebagai kluster sehingga nantinya akan didapatkan kelompok data dengan karakteristik yang hampir sama. Kemudian dengan menggunakan metode elbow didapatkan nilai K optimal sebanyak 5 sehingga kluster yang terbentuk adalah sebanyak 5 kluster. Dapat dilihat bahwa terdapat 5 kluster yang terbentuk dengan kluster 1 sebagai kluster yang memiliki jumlah customer terbanyak. Kemudian untuk pengkategoriannya sendiri, kluster pertama kami namakan yaitu young customer with low income dengan karakteristik single, pekerjaan rata-ratanya yaitu skilled manual, pendidikan terakhir partial high school, dan rata-rata pendapatan 30-50 ribu dolar. Kemudian kluster kedua kami namakannya yaitu well of customer dengan karakteristik merit, pekerjaan rata-rata profesional, pendidikan terakhir bachelor's degree, dan rata-rata pendapatan 70-90 ribu dolar. Kemudian untuk kluster ketiga kami namakan yang customer with high income yaitu statusnya single, dengan karakteristik statusnya single, pekerjaan rata-rata sebagai profesional, pendidikan terakhirnya bachelor's degree, dan rata-rata pendapatan 70-90 ribu dolar per tahun. Kemudian kluster keempat kami namakan viewer opportunities customer dengan karakteristik merit, pekerjaan rata-rata yaitu skilled manual, pendidikan terakhirnya partial high school, rata-rata pendapatan 10-30 ribu dolar per tahun. Kemudian yang terakhir yaitu kluster kelima yaitu young customer with middle income dengan karakteristik merit, pekerjaan rata-rata sebagai profesional, pendidikan terakhir high school degree, dan bachelor's degree, dan rata-rata pendapatan yaitu 50-70 ribu dolar per tahun. Selanjutnya merupakan visualisasi pada kluster yang pertama itu gender, yaitu dari histogram gender, di samping dapat dilihat, terlihat bahwa setiap kluster diisi oleh kedua gender, yaitu laki-laki dan perempuan, dan setiap kluster memiliki porsi gender laki-laki dan perempuan yang tidak jauh perbedaan jumlahnya. Kemudian yaitu variable marital status, pada histogram marital status di samping, terlihat bahwa pada setiap kluster hanya diisi oleh satu jenis marital status, tidak terdapat kluster yang diisi oleh dua jenis marital status. Seperti contohnya yaitu pada kluster satu, hanya terdapat customer dengan status single, dan kluster dua diisi oleh customer dengan status merit. Kemudian education pada kluster satu dan empat, pendidikan yang mendominasi adalah partial high school. Kemudian pada kluster dua dan tiga, pendidikan yang mendominasi adalah bachelor's degree. Kemudian untuk variable member card, berdasarkan histogram di samping, terlihat bahwa member card dengan jenis bronze mendominasi pada empat kluster, yaitu kluster satu, dua, tiga, dan empat. Namun pada kluster lima, jenis member card yang mendominasi adalah jenis golden. Kemudian occupation pada kluster dua, tiga, dan lima, profesi customer yang mendominasi yaitu sebagai profesional. Namun pada kluster satu dan empat, profesi yang mendominasi yaitu manual dan skilled manual. Selanjutnya, variable income dapat dilihat pada kluster satu dan empat, tergolong sebagai kluster dengan pendapatan rendah karena berkisar antara 10 sampai 50 ribu dolar per tahunnya, sedangkan pada kluster dua dan tiga tergolong ke dalam pendapatan yang tinggi, yaitu 50 ribu ke atas. Dan untuk kluster lima, tergolong pendapatan yang tergolong sedang. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian yaitu development. Setelah melakukan clustering customer, tim kami membuat rekomendasi strategi marketing tiap klusternya. Pada kluster satu, customer pada kluster ini akan lebih memilih untuk membeli frozen food dan makanan siap saji. Kluster ini cenderung menyukai diskon karena dapat menghemat pengeluaran, sehingga strategi untuk memberikan promo pada bahan makanan dan makanan siap saji dapat menjadi langkah yang tepat. Dan untuk kluster dua, rekomendasi yang disarankan yaitu customer pada kluster ini dengan kategori pelanggan yang kaya. Tentunya pada kluster ini tidak mementingkan harga. Harus dipertahankan oleh perusahaan karena dapat memberikan value yang sangat besar bagi penjualan. Adanya perubahan harga dari barang namun disusukkan dengan fase kualitas tentunya tidak akan mengorongi daya beli. Kemudian untuk kluster tiga, pada customer pada kluster ini kebalikan dari kluster satu. Strategi marketing untuk kluster ini, yaitu perusahaan dapat melakukan peningkatan harga produk disertai peningkatan kualitas produk untuk produk yang sering dibeli oleh pelanggan pada kluster ini yaitu makanan beku, roti, makanan kaleng, dan sebagainya. Dan untuk kluster empat, strategi marketing pada customer dengan karakter seperti di atas yaitu dengan memberikan banyak diskon pada produk sayuran, seafood, minuman, dan lainnya. Karena, customer pada kluster ini memiliki pendapatan di bawah rata-rata sehingga ketika berbelanja akan lebih memperhatikan harga dibandingkan kualitas. Pada kluster lima, strategi marketing pada kluster lima yaitu dengan memberikan diskon pada peralatan rumah tangga. Karena, pada kluster ini, dengan pendapatan berbeda pada rata-rata, namun memiliki jumlah tanggungan yang lumayan banyak. Maka, customer pada kluster ini senderung memprioritaskan kebutuhan rumah tangganya. Usai sudah presentasi dari hasil proyek akhir kami. Kami dari kelompok 2, kami tunjuk diri. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!